Johnson adalah tank yang mengajari kita bahwa role tank itu sebenarnya seru, nggak ngebosenin. Muntun menciptakan skill ultimate Johnson yang bener-bener mendefinisikan kata fun, seru, unik, mudah dipahami oleh pemula, sehingga membuat Johnson dinobatkan sebagai tank epic. Walau begitu semua, populeritas Johnson menurun dan digantikan oleh Franco. Apaan dah? Langsung aja rating semua skin Johnson. Yang pertama ada skin normal model Damkar. Modelnya beda dong dari polosannya, mantep nih. Tapi sayang mobil yang nggak ikut ganti model, cuma warnanya aja yang berubah jadi merah. Padahal keren tuh kalau jadi mobil pembarang kepakaran. Tapi oke lah ya, skin ini terbantu poin nostalgia, jadi gue kasih nilai C. Selanjutnya skin saber, tadi Damkar sekarang polisi. Efeknya ya begitulah ceria squat saber, sudah terjamin kualitasnya. Gue kasih nilai B, skin elite, jipni racer, btw, ini mana ya kalungnya? Hilang kayaknya. Efeknya biasa skin elite cuma perubahan warna. Modelnya jadi bustayo, kurang suka sih gue. Kayak ngerasa lebih berat aja gitu, nyetriasi aja deh. Lalu ada skin epic wrecking. Modelnya yang favorit gue nih, mobil bore, kayak lebih sakit dan ramping. Ingat ini aja sugesti ya. Untuk efek sekelas epic ini biasa banget sih. Tapi apa sih skill Johnson yang mau dilihat efeknya? Gitu-gitu doang. Jadi oke lah ya, nilainya B. Selanjutnya skin special death ride. Banyak banget skin ini di jalanan kara gratis. Modelnya apa ini? Kayak mobil tarung ya? Mantap sih, Johnson terlihat lebih sangar disini. Efeknya cuma perubahan warna. Padahal skin special loh ini. Karena gue suka modelnya jadi B. Dan yang tagger skin, gue utangi na, si optimum prime. Oke ya, si optimum prime. Ya, hero Johnson ini terinspirasi dari transformer. Dan pada akhirnya dibuatlah skin optimum prime. Mantap. Soal efek, udahlah dia pemenangnya lengkap banget. Ada suara baru, animasi baru, icon baru, voiceover baru, semuanya baru. Ya, wajarlah harga mahal. Tapi yang gue bingungin ini ultinya. Konsepnya terbuka gitu. Jadi temen kita yang naik, bisa ketahuan gitu sama musuhnya. Hmm, gimana ya? Apakah ini kelemahan karena kehilangan efek element of surprise? Bisa jadi ya, tapi enggak lah, enggak terlalu ngaruh. Tabrak-tabrak aja cuy. Kalau ketahuan sama musuh juga ya, musuh juga udah tau hero-hero kita. Dan yang dinaikin paling cuma itu-itu doang heronya. Jadi ya, enggak papalah buat suatu kelemahan. Nilainya masih cocok di S. Yang masih kesulitan cari temen mabar, mending pake Lita. Karena disini auto dapet, dan dapetnya cantik-cantik dan jago-jago lagi. Link di komen.